Meski pemerintah Kabupaten Batanghari masih terus menggencarkan upaya vaksinasi, namun dari total sasaran 233.680 orang, sampai saat ini tepatnya hingga 28 September 2021, progres capaian vaksinasi dosis pertama maupun kedua secara kumulatif masih dibawa angka 50%. Dari total sasaran yang telah ditetapkan tersebut, yang telah diberikan suntikan dosis pertama berjumlah 114.612 orang atau sekitar 49,05%. Sedangkan suntikan dosis kedua baru mencapai 61.043 orang atau sekitar 26,12%. Untuk memaksimalkan capaian sasaran vaksinasi tersebut, seluruh petugas vaksinator di Batanghari yang tersebar di delapan kejamatan masih terus melakukan upaya vaksinasi COVID-19 dengan waktu yang telah ditentukan setiap jam kerja. Baik dilaksanakan di setiap fasilitas pelayanan kesehatan, maupun di setiap lokasi yang dianggap dapat mempermudah jangkauan masyarakat mengikuti vaksinasi. Kalau secara kumulatif, vaksinasi kita sudah mencapai di angka 114.000. Itu sekitar di angka 49%, 49,05%. Saat ini kita masih berupaya, semoga sudah di dua pekan ke depan dengan target vaksin terus kita kerja, sehingga semoga kita cepat kembali-kembali.